Halo semua, selamat datang di channel Agang Sering. Buat teman-teman yang sudah mencoba Projectify Launcher untuk menggantikan launcher bawaan Android TV ataupun Google TV dan masih mengalami masalah jika tombol Home atau tombol Back dipencet, itu akan kembali lagi ke default launchernya si Android TV maupun Google TV. Lalu bagaimana cara perbaikannya? Yuk langsung saja kita mulai. Oke, kita akan masuk ke cara setting si Projectify Launcher-nya agar si Projectify Launcher ini dapat menjadi default launcher Android TV kita ataupun Google TV kita. Nah ya, pastikan kalian sudah menginstall aplikasi Projectify Launcher-nya dan langsung kalian buka saja seperti ini. Nah, disini jika kalian baru install akan muncul tampilan seperti ini. Kalian next saja. Kemudian untuk Your New Superpower kalian next lagi. Kemudian disini Let's Get Accessible kita next lagi. Kemudian if I may, kita next lagi. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Ini kalian pilih yang allow ya. Oke. Kemudian ini si Projectify Launcher-nya minta grant notification access in special permission. Ini kalian pilih yes lagi. Nah, untuk beberapa Android TV ataupun Google TV, kalian harus memastikan apps ini, si Projectify Launcher-nya itu sudah di-allow special permission-nya. Dengan cara kalian masuk ke Projectify Launcher-nya, kemudian kalian masuk ke menu permission, kemudian masuk ke menu additional permission, dan pastikan menu read all TV listening-nya ini allow semua. Oke. Jika sudah allow, kalian back, kemudian back, kemudian back lagi, back lagi, dan kita masuk ke notifikasi yang ketiga, yaitu allow anonymous usage and crash reporting. Ini kalian pilih no saja. Dan ini adalah menu terakhir dari welcome screen-nya si Projectify Launcher, yaitu time to start. Kalian pilih get started ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal si Projectify Launcher-nya. Dan di sini ada notifikasi ya, consider enabling Projectify Launcher di Accessibility Service-nya. Untuk unlist atau mendapatkan super power-nya si Launcher Projectify-nya ini. Nah, untuk cara mengaktifkan ya, kalian masuk ke sini, ke sistem, kemudian ke Accessibility Service-nya. Kita tekan tombol OK. Kita tekan tombol OK. Kemudian di sini, kalian masuk ke Show Accessibility Setting. Kemudian di sini kalian... Yes. Nah, nanti akan masuk ke menu-nya si Android TV-nya. Di sini, kalian pilih menu yang Device Preference. Kemudian kalian cari menu yang Accessibility Setting seperti ini. Setelah masuk seperti ini, kalian pilih Projectify Launcher. Kemudian yang Enable ini, kalian nyalakan atau di Turn On. Kemudian kalian pilih OK. Jika sudah Enable, nah ini. Ada yang Accessibility-nya, Service-nya itu seperti kuburan ya. Kalau seperti itu, kalian pilih Back, Back, Back lagi, dan Back lagi. Kemudian ini kalian Back, Back lagi. Sampai di sini, kalian masuk ke menu yang atas ini, Setting. Kemudian kalian pilih Android Setting. Di Android Setting, kalian ulangi lagi. Masuk ke Accessibility si Projectify Launcher-nya. Di sini, kalian turn off. OK. Kemudian kalian turn on lagi. OK lagi. Kita tunggu. Apakah Accessibility-nya sudah Enable atau belum. Jika sudah Enable, kita cek di sini. Pastikan Accessibility si Projectify-nya sudah Enable dan mode-nya itu Yes ya. Jika sudah seperti ini, kalian Back, Back lagi. Kemudian masuk ke settingan si Projectify Launcher-nya lagi. Seperti ini. Kemudian kalian masuk ke Projectify Launcher Setting-nya. Nah, di sini kalian pilih yang General dan kalian pilih Change Default Launcher-nya. Nah, di Default Launcher, kalian pilih yang ini. Projectify Launcher-nya. Kalian pilih OK. Kemudian Set As Default. Nah, nanti akan keluar ke default Android TV Launcher-nya ataupun Google TV Launcher-nya. Kalian kembali lagi ke Apps dan masuk lagi ke Projectify Launcher-nya. Nah, ini kalau kita cek sudah Default Launcher. Nah, sudah tidak ada menu Default Launcher. Harusnya, normalnya itu jika ditekan tombol Home-nya, ini tombol Home, itu akan masuk ke Projectify Launcher-nya. Tetapi, kenyataannya, kita akan kembali ke Android TV ataupun ke Google TV Launcher-nya. Nah, untuk memperbaikinya, ada settingan yang harus kalian nyalakan lagi. Kalian masuk lagi ke Projectify Launcher-nya. Kemudian, kalian pilih Setting. Kemudian, pilih Projectify Launcher Setting. Kemudian, pilih menu General. Dan aktifkan ini. Override Current Launcher. Ini dicentang, seperti ini. Kemudian, kita back. Kita back. Dan masuk ke menu Projectify Launcher, seperti ini. Di dashboard-nya ya. Kemudian, kita akan coba tekan tombol Home-nya, seperti ini. Nah, sudah Default Launcher-nya si Projectify. Jadi, tidak kembali lagi ke Android TV Launcher ataupun ke Google TV Launcher. Jadi, itu adalah settingan yang harus kalian lakukan agar si Projectify ini menjadi default launcher Android TV kalian ataupun Google TV kalian. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel Akang Sharing. Dan, see you next video. Sampai jumpa di video selanjutnya.